Bang Sarganda, hak angket akhirnya sudah diwacanakan dan sudah dijadikan interupsi juga di rapat paripurna pembukaan hari Selasa kemarin. Nah hingga kini tapi bentuknya belum kelihatan nih Bang Sarganda. Ya Bang Sarganda, apa penyebabnya Bang? Ya saya pikir kita lihat kerangka holistiknya dulu ya. Bahwa ini ada suatu perasaan publik. Ya, perasaan publik bahwa ada kecurangan pemilu. Ya, dan itu bisa dilihat dalam survei Lipang Kompas kemarin bahwa 62,2 persen itu setuju dengan hak angket. Ya, artinya ada satu kontradiksi yang kita lihat dari survei Lipang Kompas sebelumnya. Yang mengatakan bahwa Prabowo menang 58 persen. Artinya perlu diverifikasi karena apa? Karena kemenangan itu bisa disebut kemenangan yang mencurigakan. Kita tetap, ini ya, referensinya misalkan sementara survei Lipang Kompas. Saya pikir Kompas cukup credible untuk kita bicarakan di sini. 62,2 persen itu maknanya apa? Maknanya, ya, yang disebut Lipang Kompas sebelumnya, Kwikon 58 persen itu mungkin Kwikon yang sudah disetel hasil-hasilnya. Karena Kwikon itu sebenarnya dia bisa aja yang 2.000 sampel yang dijadikan bahan Kwikon Lipang Kompas itu bisa jadi sudah disetel. Disetel hasilnya sehingga menghasilkan 58,58 persen lah Prabowo itu. Nah, sekarang dibantah oleh Kompas sendiri, ternyata ada 62,2 persen rakyat yang disurvey, ya, sama-sama survei nih. Kwikon itu survei, ya. Orang harus tahu survei sama sensus bedanya apa. Kwikon itu sama dengan survei, karena setiap yang bukan populasi, dia cuma sampel namanya survei. Nah, artinya, itu dari siswa kita lihat ada fakta, perlu ada hak angker. Yang kedua, semua survei-survei kemarin itu mengatakan bahwa tidak ada satu putaran, yang ada dua putaran. Ya, tapi kemudian ada pertemuan antara Jokowi dengan Andi Wijayanto, ya, wakil-wakil tim suksesnya 03, yang dimana Jokowi mengatakan bahwa dia memastikan bahwa Prabowo akan menang satu putaran, Prabowo Gibran. Nah, ini kan menarik untuk dilihat. Kemudian, teman-teman ketahui bahwa kalau 01 dan 03 bersatu, maka dia akan membentuk front yang lebih besar kekuatannya di parlemen daripada 02. Nah, ini artinya secara logik semuanya ini, kemarahan rakyat, ada kontradiksi tadi yang kita lihat dari, misalkan dari sumber, dari Limbang Kompas, kemudian kita lihat juga solidnya pimpinan-pimpinan, apa namanya, parkour, ya, untuk melakukan hak angket, itu membuat keniscayaan, ya, keniscayaan bahwa hak angket itu akan terjadi. Begitu, menurut saya. Nah, ini kan kemarin di sidang paripurna itu kan juga PDIP sebagai awalnya sebagai inisiator, tapi terlihat ada sedikit kendor, nih. Bagaimana bangsa agenda melihat arah dari PDIP ini? Ya, saya pikir, kita melihat, saya bilang holistik tadi, ya, holistik. Saya kalau informasi pribadi, ya, yang saya dapatkan, itu Ibu Megawati itu tidak akan berdamai dengan Jokowi, ya, informasi pribadi, ya, dari ring satunya mereka. Tapi ini kan saya mau bilang, mau melihat yang muncul di publik. Yang muncul di publik yang ditanya kepada saya itu, ya, bahwa itu kan memang belum harus kemarin, kemudian muncul. Karena kan itu harus ada dua fraksi dan 25 tanah tangan anggota DPR. Dan itu kan sebenarnya mudah sekali untuk menginisiasi itu. Tetapi tentu saja, ya, teman-teman di DPR dan pimpinan partainya, dan pimpinan praksinya kan sedang menggodok. Dan itu kan sudah dinyatakan oleh pimpinan-pimpinan partai dari PDIP, ya, yang top-topnya PDIP sudah bilang bahwa mereka sedang menggodok. Sedikit lagi dia bilang, tidak ada yang mundur. Begitu juga dari tiga partai yang ada di 01 selama ini, PKB, Nasdem, dan, apa namanya, dan PKB, Nasdem, dan, PKS. Nah, coba lihat misalkan ketika orang bingung kenapa Nasdem tidak muncul di dalam, apa namanya, instruksi kemarin. Kan kemudian dibantah oleh nanti bahwa mereka itu sangat siap bahkan untuk membangun blok politik baru, ya, di luar kekuasaan yang ada. Kalau mereka mau membangun blok politik baru, menguasai gubernur-gubernur, menguasai cabang-cabang kekuasaan lainnya di negara, ya, komisi-komisi di negara, dan lain-lain, mereka juga sangat kuat nantinya. Jadi, saya pikir, peniscayaannya ini di antara rakyat yang marah dan pemimpin yang solid, itu tidak bisa tergambar dari, apa namanya, pembukaan rapat paripurna DPR kemarin yang dipimpin oleh saudara Daskur. Saya pikir kita harus melihat beberapa waktu lagi, khususnya setelah teman-teman partai ini melihat hasil-hasil pilek mereka, gitu. Artinya memang tidak perlu dikhawatirkan, ya, sikap PDIP, ketidakhadiran puan di dalam paripurna itu, dan itu secara langsung memang PDIP sebenarnya solid, begitu ya, Bang? Ya, saya kan melihat kemarin masa PDIP itu sudah melakukan demonstrasi. Masanya, ya, jadi rakyatnya PDIP itu sudah melakukan demonstrasi, ya, tanggal 5 kemarin di DPR. Ya, itu kan saya melihat wajah-wajah mereka, toko-toko gerakan di jalanannya, PDIP saya lihat mereka sudah turun. Kalau yang tanggal 1 Maret, saya melihat yang turun itu masih dari teman-teman kelompok relawan atau pendukung 01. Tapi yang kemarin sudah banyak atau lebih banyak lagi dari teman-teman yang 03 yang turun di jalanan kemarin. Jadi artinya itu terhubung dengan pusat kekuasaan mereka, tidak mungkin tidak. Udahlah, kita percaya aja bahwa hak angket itu akan terjadi. Dan orang yang mengecilkan hak angket ini kan makin lama makin kurang. Kan cuman kemarin ada satu orang Gerindra yang mengatakan menyepilikan hak angket dengan hak angkot. Tapi kelompok-kelompok pemikirnya di 02 misalkan itu seperti Prof. Jimli ACD, kemudian Prof. Margarito Kamis. Kemarin sudah mengatakan mereka itu silahkan aja angket, bagus-bagus aja. Ya, kemudian dari kemarin saya ada di acara di sebuah TV, kemudian misalnya melihat Adi Armando tokoh di 02 juga silahkan aja angket. Ya, jadi kemudian kita melihat juga dari Partai Demokrat kemarin tokoh Partai Demokrat yang anggota DPR juga menyatakan silahkan hak angket. Jadi sebenarnya hak angketnya keniscahayaan. Karena memang kita bangsa Indonesia ini membutuhkan ya bukti daripada tuduhan-tuduhan kecurangan terhadap rejim Jokowi ini. Kalau rejim Jokowi mau membersihkan diri, ya memang hak angketnya salah satu jalan buat dia. Dan buat Prabowo sendiri, dia butuh kepastian bahwa dia itu menang bukan karena curang. Karena kalau dia itu menang jadi presiden karena curang, maka cacat dia seumur hidup akan menjadi beban buat dia. Jadi saya pikir hak angket ini, insya Allah yakin saya, gak ada halangan dalam waktu dekat akan terjadi. Bang, saya nanya, apakah mungkin ada gangguan-gangguan dari pihak yang tidak menginginkan hak angket ini? Ini kan salah satunya terlihat ketika P3 mulai goyang nih bangsa ganda. Nah apakah gangguan-gangguan itu akan terus terjadi sampai sebelum terbentuknya hak angket ini, Bang? Ya pasti ada, pasti ada. Makanya kan hitungan kita kan kalau P3 ini mengambil sikap netral, karena mereka khawatir angka 4% parlementresor mereka diganggu, maka mereka akan coba mungkin netral ya. Kemarin kan Pak Romi, Rubeng-Rubeng Uji kan sudah menyatakan, ini kenapa ada partai sayang anak, dia bilang bisa tiba-tiba mau mengejar 4% NPT, sementara P3 yang sudah sempat 4% misi rekap bisa turun lagi gitu. Nah jadi memang ada gangguan pasti. Yang kedua sebenarnya gangguannya itu ada LSM yang melaporkan darjara Pranowo ke KPK. Itu termasuk gambar gangguan ini ya? Ya itu misalnya gitu. Kemudian pasti ada gangguan lain, karena pasti ada yang takut dengan pengungkapan kecurangan pemilu, tapi itu kan dinamika aja menurut saya. Oke oke. Nah Bang, kira-kira nih, kalau misalnya hak angket akhirnya terbentuk, nah muaranya itu apa Bang? Apakah akan tetap pada pemakjulan Jowi, atau murni untuk mengungkap kecurangan Bang? Ya itu tergantung, saya pikir kan biasanya ya, kalau misalkan di jaman Gusdur kan pemakjulan Gusdur, tapi sebelum Gusdur dimakjul kan kita mengundurkan diri. Itu sama dengan di Amerika Serikat, ya ketika ada kasus Watergate, tahun 1972-1974 itu Watergate itu dimana Presiden Nixon melakukan perintah untuk melakukan penyadapan. penyadapan di partai musuhnya, yang disebut Partai Demokrat. Kemudian kebongkar, ya bahwa dia sedang menyadap untuk mengalahkan Partai Demokrat. Dia berkuasa. Nah karena waktu itu Nixon, Presiden Amerika Serikat, menghalang-halangi DPR mereka dan Senat, disana namanya Kongres, maka mereka, dia kena tiga gugatan. gugatan, ya kena tiga gugatan. Satu yang namanya, apa, obstruction of justice. Yang kedua, namanya abuse of power. Yang ketiga yang menarik itu. Ya tuduhan DPR disana terhadap Presiden adalah menghalang-halangi, menghalang-halangi proses, pengadilan atau bukan pengadilan. Kalau ini yang ketiga itu content of, content of, apa namanya, Kongres. Jadi disini adalah content of DPR. Parlemen. Jadi misalnya di Jokowi nanti tidak kena upaya menghalang-halangi proses legalnya DPR. Itu bahaya. Karena apa? Karena DPR itu dijamin oleh undang-undang untuk memeriksa Presiden dan kebijakan Presiden yang terkait dengan undang-undang, pelaksanaan undang-undang. Jadi saya pikir, kita nggak tahu kemana, misalkan ketika Jokowi kemarin mengatakan meminta kepada TNI dan Polri untuk menangin residu pemilu. Nah residu ini apakah hangat dianggap residu? Residu ini kan adalah persoalan yang kalau kita bisa ukur dengan kuantitatif. Misalkan orang ada potongan-potongan kayunya sedikit, itu kemudian dianggap residu. Yang harus dibuang. Tapi kalau perasaan kemarin publik, perasaan kemarin rakyat Indonesia, ada perasaan curang, itu tidak bisa dianggap residu. Baik yang resmi di DPR nanti, maupun teman-teman yang berdemonstrasi di lapangan. Mereka punya hak politik, hak konstitusional untuk menyatakan ketidaksenangan mereka terhadap kecurangan pemilu. Jadi nggak boleh tiba-tiba Pak Jokowi minta tentara untuk menindak mereka. Nggak boleh. Artinya memang ada tanda-tanda dari penguasa didalamani presiden untuk mengerahkan bawahannya untuk menjegak hak hangat gitu Bang. Saya nggak ngerti apa itu relasinya langsung ke hangat. Tapi yang jelas Pak Jokowi 6-7 hari lalu mengatakan bahwa dia meminta kepada TNI dan Polri menyelesaikan residu dari pemilu ini. Residu itu apa artinya? Residu kan sampah. Itu bisa ditafsirkan beragam. Maknanya bisa luas. Maknanya itu nanti itu nanti DPR bisa memanggil presiden untuk menjelaskan itu di DPR. Kenapa presiden menganggap ini residu. Bang, terakhir Bang. Ini kan beberapa hari ini di tengah rapat paripurna juga ada beberapa demo yang maksudnya aksi. Aksi bahwa masyarakat juga ingin hak hangat harus jalan begitu. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengawal sampai hak hangat ini benar-benar terlaksana di DPR Bang? Ya, masyarakat itu harus mengontrol DPR, menekan DPR untuk memastikan tidak adanya politik dagang sapi. Ya, karena memang seringkali ya, model-model hak hangat ini kemudian dijadikan bargaining politik ya, oleh partai politik oleh tokoh-tokoh elit kita ini untuk melakukan perundingan-perundingan. Nah, jadi teman-teman tetap harus menuntut teman-teman yang demo harus tetap memakai besar demonya dan menuntut kepada DPR tidak boleh politik dagang sapi. Ya, harus dibongkar. Seperti waktu mereka membongkar kasus senturi dulu teman-teman DPR kan bagus. Banyak hal-hal yang tersembunyi dalam kekan blanket polisi Burseri Mulyani waktu tahun 2008-2009 itu akhirnya kan dibongkar oleh DPR. Ya, itu enggak apa-apa. Jadi jangan sampai mereka itu apa namanya, ditawarin ini, ditawarin itu. Kita harus jaga DPRnya. Kita harus kawal gitu loh. Raih harus mengawal. Agar sidang ini selama dua bulan nanti intensif dan menghasilkan bukti-bukti bahwa ada politisasi bansos misalkan, pengerahan aparatur-aparatur desa, ya, pengerahan bila perlu, kalau ada pengerahan-pengerahan aparatur negara lainnya, itu harus dibongkar semua gitu loh. Oke, artinya memang hak-hak-hak ini menjadi salah satu jalan untuk mempertanyakan apakah benar ada pecurangan di Pemilu ya, Pak? Iya, terutama politik gentong babi itu yang disebut pop barrel politik yang saya sudah sempat ngomong di sini dulu, bahwa pop barrel politik itu menganehkan karena Anda tambang 30 triliun ya uang untuk bansos pada tahun 2024. Dan itu mau dibuang semua, mau disalurkan semua itu di bulan Januari, bulan Februari ketika Pemilu gitu loh. Dan sebelumnya juga di 2023. Jadi politik gentong babi ini yang ada menjadi fokus utama dari teman-teman DPR bahwa itu mungkin disitulah letak bagaimana rakyat dininabobokan untuk apa namanya, untuk apa namanya, suaranya ditukar dengan beras, ditukar dengan bangkuan-bangkuan mobil dan lain-lain gitu. Oke, terima kasih Bang Caganda atas informasinya. Mungkin ini bisa juga insight untuk masyarakat dan anggota DPR untuk tetap pada semangatnya untuk melahirkan tim khusus untuk hak angket. Terima kasih Bang Caganda. Terima kasih ya. Lembaga Kajian. Benkom suksesual lo. Makasih Bang. Salam salam. Terima kasih. terima kasih